assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install openwrt rr sdb ke internal memory ya teman-teman atau dengan kata lain install ke imnc seperti itu ya teman-teman Nah kita cek dulu di sini di dismanager ya teman-teman Nah di sini eh kosong ya yang blok 2 teman-teman ini adalah internal dan yang di atas ini adalah eh SD card saya seperti itu ya baik teman-teman sebelum kita lanjut kita harus opkj update dulu ya teman-teman seperti biasa jadi kita harus opkj update dulu pastik date dan kita kita enter kita tunggu sampai selesai semangnya saya tidak merekomendasikan untuk install di internal ya teman-teman namun jika teman-teman jarang mengganti gonta ganti firmware tidak masalah kecuali yang sering gonta ganti firmware ya jadi eh dan kalaupun memang iya saya hanya merekomendasikan firmware rr sdb yang limited edition 2 dan limited edition 3 ya teman-teman jadi seperti itu nah baik di sini sudah selesai ini sudah komplit untuk opkj update nya ya teman-teman Nah selanjutnya kita masih di terminal lihat teman-teman ini kita copy dan nanti akan secertakan di deskripsi caranya di sini di paste ya ya teman-teman jadi dipaste seperti ini Oke ini dipaste seperti ini kemudian di enter lagi dan ini ada beberapa proses kita tinggal tunggu ya teman-teman sampai komplit nah kemudian menu luci app pp amlogic nya nanti ini kan kita install luci app amlogic ya teman-teman nanti letaknya ada di menu sistem ya seperti itu namun setelah kita install kadang langsung muncul dan kadang juga harus minta restart SD ya teman-teman nah disini sudah sukses peninstalannya dan coba kita cek di sistem apakah sudah ada belum ada belum ada ya teman-teman coba kita klik krisis RAM dulu kita klik krisis RAM belum muncul coba kita open new tab lagi ya kita refresh nah jika memang belum muncul seperti ini teman-teman tinggal jadi nanti akan muncul di menu sistem ya teman-teman baik kita tunggu sampai restart ya sudah terputus dan biasanya tiga kali deteksian ya nah ini yang pertama ini yang pertama kita lihat identifying ya terputus lagi dan ini yang kedua ya terputus lagi kemudian yang ketiga yang terakhir ya teman-teman nah ini kita tunggu sampai connected jadi eksekusinya pada saat terkoneksi ke internet ya teman-teman baik di sini sudah terkoneksi kita login lagi dan kita cari menu suci APC amlog nah ini sudah ada ya teman-teman nah disini sudah muncul amlogic service jadi kita akan rapikan dulu ya teman-teman tempatnya karena ini berada di antara shutdown dan remote jadi untuk merapikannya dulu kita masuk ke disk manager eh sorry bukan disk manager maksudnya file explorer nah setelah di file explorer kita masuk ke www ya teman-teman eh sorry kita masuk ke user usr usr kemudian masuk ke live kemudian masuk ke luar dan selanjutnya ke luci kemudian ke controller ya teman-teman disini kita cari nah ini ada amlogic.lua ini kita edit ya teman-teman cukup disini diberi angka 79 ya teman-teman 79 kemudian kita save seperti ini dan coba kita open new tape apakah sudah berpindah coba kita rilis RAM dulu kita rilis RAM dan kita open new tape lagi nah ini sudah berpindah ya teman-teman jadi ini sexy semuanya ini sudah berpindah ke sini biar rapih ya nah ini tinggal kita klik seperti ini kita buka seperti ini ya teman-teman nanti akan ada tampilan terbuka nih seperti ini kemudian setelah di halaman ini teman-teman eh sebelumnya kita setting CPU dulu ya jadi masuk disini CPU setting biar settingan ini akan dibawa ke internal nantinya teman-teman nah kemudian disini kita pilih on demand atau bisa juga performance nah saya sih sering kirinya on demand ya teman-teman seperti ini kemudian disini kita settingnya seperti itu cukup disitu aja kemudian kita set in apply ya teman-teman jadi tujuannya agar settingan ini dibawa masuk ke internalnya nanti seperti itu nah setelah sudah setting CPU frekuensi kita masuk ke tab install open URT ya teman-teman nah disini nih nah disini teman-teman tinggal pilih jika menggunakan STB AG680 atau B860H disini sudah ada menunya ya teman-teman tinggal kita klik seperti ini dan kemudian kita tinggal klik install dan seterusnya oke nah disini kita tunggu ada proses ya teman-teman disini ada lognya kita bisa perhatikan dan baca ya sampai ada perintah ribut ya jadi ini sementara proses copy masuk ke internal ya teman-teman atau jadi kita tinggal tunggu sampai ada perintah untuk merestart kita lihat disini statusnya masih installing ya teman-teman dan dalam keadaan men-copy folder UXR dan memang di dalam folder ini yang paling banyak bikinnya ya teman-teman copy UXR kita tunggu dulu sampai ada perintah ya teman-teman untuk merestart nah sekarang copy www nah ini ada lognya ya teman-teman to set full installer please unplug the USB reinsert the power supply to start the open wrt ini maksudnya USB dalam arti kata sebenarnya SD car ya teman-teman karena kita menggunakan SD car nah perintah disini itu menganggapnya menggunakan USB USB seperti itu nah jadi eh langsung saya lepas dulu ya SD card nya kemudian saya eksekusi restart nya ya teman-teman atau mending langsung cabut aja ya power supply teman-teman langsung cabut power supply kemudian kita buka nmc saya buka dulu ya teman-teman nmc nya nah kemudian kita pasang power kembali ini kita tunggu ya teman-teman ini sudah terputus kita tunggu sampai connecting lagi masih proses ya oke kedua terakhir ya yang berikutnya yang terakhir jadi sekarang sudah dalam keadaan tanpa SD car ya teman-teman nah ini sudah ada perintah login seperti sudah kone kita login dulu kemudian kita langsung cek di disk manager ya teman-teman nah ini sudah tidak ada SD car ya teman-teman jadi ini sudah di internal seperti itu jadi caranya gampang ya teman-teman tidak ribet cuman butuh waktu jadi sekarang sudah ada di internal memory seperti itu ya teman-teman jadi sekali lagi saya ingatkan saya hanya merekomendasikan di firmware limited edition 2 dan limited edition 3 ya teman-teman sebenarnya sih semua firmware RSTB yang versi 2.1 bisa di install ke IMFC namun yang saya rekomendasikan hanya di limited edition 2 dan limited edition 3 ya teman-teman baik saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih